Oke Brai kembali lagi di Ratu Orenyetir kali ini saya berada di Kawasan Lamongan tepatnya di Dusun atau desa ya lupa Turi daerah Turi nah ini hujannya lumayan deras karena hujannya cukup deras jam menunjukkan pukul 5 kurang 20 maka gunakan lampu senja atau positioning LED gitu Brai ini kan kalau jalan pedesaan itu enggak ada namanya marka jalan Brai jadi jalannya polosan hitam gini Brai terus gimana nentuinnya kita tahu di kiri atau di kanan nah balik lagi ya cara ngukur setir cara ngukur dimensi mobil itu dari lebar setir apabila kita berjalan pastikan kita berada di lajur kiri lajur kiri itu maksudnya lajur kita ini loh kita kan nggak mungkin di tengah-tengah karena kalau di tengah-tengah berarti lawan arahnya ketutupan sampai-tengah ini loh nah kita nggak perlu lihat mereka kita lihat posisi kita usahakan tidak sampai keluar jalan tidak keluar tepi jalan nah ini kalau sampe lihat kiri-kanan lihat pojok kanan kaca pojok kiri kaca pasti kayak ngabisin jalan tapi kalau lihat depan ini terasa mobil itu kecil seperti naik sepeda motor yang selebar segini doang nah ini banyak lari-lari nanti tak cipratin banjir dia nah ini Brai saya mau belok kanan waspada ada lubang kayaknya dari alawan arah kosong tak geser ke tengah dikit nah ini jalannya sudah agak lebar tetap nggak ada marka jalan dan disini agak kenceng orang-orang nah kayak gini ada motor ya kita relax saja tidak perlu banting setir ke kiri karena itu akan menyebabkan celaka sendiri Brai nah ini benar-benar pastikan lingkar setir kita berada di dalam lintasan kita jadi anggaplah ini dua arah tau ya terlalu tentukan dimana bagian tengahnya jalan apabila tengah jalan sudah ditemukan kira-kira di sebelah kanannya tangan kanan maka kita tangan kanan ini tidak boleh melebihi di tengah jalan Brai nah ini saya selalu di kiri nih yakin saya di kiri kenapa karena saya selalu menaruh posisi lingkar setir berada di lajar kiri Oke Brai untuk kecepatan disini sesuaikan dengan kebutuhan apabila sampai merasa kencang maka kendori gasnya apabila sudah terlalu kencang ya tapi kalau merasa kurang kencang ya diisi lagi gasnya artinya gunakan gas itu sebagai opsional yang cukup tidak terlalu bikin takut juga tidak terlalu pelan nah itu motor agak ketengah ya memang dia disitu saya juga nggak ganggu nih motor ini nanti balik sendiri saya nggak ganggu jalannya dia karena kita udah punya bagian masing-masing banyak banget pemula yang nanya gimana cara ngepasin dimensi mobil coba lihat bagian samping kiri kalau lihat samping kiri di ujung di ujung kaca itu pasti masuk ke sawah itu Brai jadi tentukannya pandangan pengemudi aja segini doang nah ini ada motor di depan tikungan karena tikungan saya nggak berani nyali Brai nanti kalau sudah lolos tikungan nah ini pandangan luas nih kalau mau nyali bisa tinggal mau nyali apa nggak nah ini ya saya mau nyali ya rating kanan klakson sekali oke cek belakang aman lanjut berangkat Brai nah itu ada mobil apa itu gilingan gilingan padi kasih rating 2 biar belakang juga nggak nyesor nah ini sebagai tanda bahaya kemudian rating kanan mobil ini masuk dia ngindarin gitu juga karena nggak cukup Brai mau nggak mau harus berhenti siapa yang nyampe duluan dia yang duluan nah ini saya mau nyali coba ya tinggal cek aman ya rating kanan saya nggak ngoper saya kasih dim sekali nah ini mainnya di gas doang kayak Anda kalau naik motor Matic kalau mau lebih kencang ya gasnya ditambahin gitu Brai cuman kenceng-kencengnya juga paling 50 sampai 60 doang nggak lari kenceng banget karena ini mobil nggak powerful amat ingat ini bawa penumpang lumayan banyak 5 dewasa 2 anak kecil ini derus banget pakai wiper ini nggak cukup gunakan wiper yang paling kencang karena jalannya udah mulai derus banget saya nyalakan fog lamp apabila dilengkapi kalau nggak ada fog lamp bisa nyalakan lampu besar yang penting nyalakan lampu sebagai tanda dari pengendara lain nah itu kan kalau dia nyalakan posisi yang lebih gitu kita kan tahu kalau disana ada mobil ya nah kalau kayak gini rating kanan kita lebarkan dulu biar nggak blind spot sama mobil pickup ini oke oke dari sini saya sudah mau masuk jalan provinsi lagi Brai tujuan ke Surabaya Brai kasih perlambatan karena ini ada genangan khawatir kena tokonya orang jualan gitu nah itu ada bus Indonesia cakep Brai berhentinya di pojokan belokan oke pastikan dari kanan aman dulu nggak usah keburu dari kanan aman saya lihat nggak ada kendaraan mendekat saya mulai masuk Brai nah kalau di sini saya gunakan lampu besar saja fog lamp saya matikan karena saya nggak nggak karena saya jarang pakai fog lamp fungsinya itu kalah sama lampu utama nah ini kan hujan deras ya nggak usah kenceng-kenceng yang penting anda tidak terlalu lambat maupun tidak terlalu kenceng karena di sini banyak lubang banget banyaknya selalu waspada Brai oke Brai di sini itu banyak banget genangan jalan lubang pastikan anda selalu waspada karena di posisi begini nih rawan kena aquaplaning Brai kalau sudah aquaplaning ya pilihannya hanya nasib Brai nasib baik atau nasib buruk nah ini saya ngomong sudah kalah suara sama derasnya hujan ini derasnya kebangetan selama saya masih bisa lihat depan maka saya lanjutkan di sini tidak ada penggunaan lampu hazard ya lampu hazard digunakan ketika anda menemui keadaan darurat contoh ban bocor kemudian mogok mobilnya nah itu gunakan lampu hazard di sini gunakan lampu besar itu sudah sangat benar kalau ada pertanyaan bagaimana cara berkendara di hujan yang sungguh deras jadi hujannya sangat amat deras ini kebetulan saya sedang menikmatinya ya ini ngelewatin rail kereta kalau naik mobil enak roda empat jadi gak khawatir tergelincir kalau misalkan menemui cuaca hujan beras seperti ini itu kita tinggal ngikutin arus ngikutin arus itu maksudnya depan lari berapa kita ikutin tapi tetep protokolnya jaga jarat aman karena begitu kita terlalu dekat dengan depan pasti kita khawatir untuk senggol gitu brai ini hujannya super deras sampai saya pakai level 3 wipernya kenceng banget mas kalau kenceng banget ini dipakai terus-menerus aman gak ya mestinya aman aja ya soalnya kan ini brai udah dipikirin sama insinyurnya nah ini yang disebut untel-untelan brai nyalip gak nyalip ini ya tak rating diri tak intip dulu brai intip belakang aman gak ada motor depan jauh aman karena yang di kanan truck semua lo mas truck boleh di kanan boleh karena ini jalan provinsi jadi kita yang mau nyalip yang dari kiri cuman waspada ya waspada sama yang parkir di kiri brai luar biasa derasnya yang penting tetap jaga jarak waspada rem mendadak apabila anda terlalu dekat nah ini depan sudah mulai ngerem kita mulai kasih perlambatan supaya tidak terjadi rem yang mendadak nah apabila semakin dekat dengan depan kasih rating 2 sebentar tiga kali kedipan empat kali lima kali matikan jadi belakang biar siap-siap coba pakai wiper yang level 2 ya selama jarak pandang aman silahkan anda bermanover apabila jalan pudah tidak terlihat dengan jelas jangan nekat karena apabila nekat kasian keluarga menunggu di rumah nih brai macet-macetan di jalan ah di lamongan brai macetnya ini karena ada lampu karena ada rel karena kepadatan volume dan hujan deras itu sangat pengaruh besar brai karena kalau tidak hujan deras orang-orang pada kebut-kebutan mengingat hujan deras jalan licin sepeda motor pasti lebih pelan yang enaknya pakai Matic ini ya brai main, buka tutup rem kencang tinggal ngegas gitu tetap bisa lari kalau datar gini pasti bisa itu ada bis kelihatan ada body bis berhenti di pinggir bahaya kita mulai pindah ke kanan jadi selalu jaga jarak aman supaya tetap kelihatan macam-macam begini nih brai ini kiri lagi mestinya kita bisa masuk oke gasnya tambahin nah ini otomatis dia masuk 2 terus masuk 3 terus lama-lama masuk 4 sendiri oke kita gak perlu pikirkan berapa giginya gimana norrennya udah biar dipikir sama transmisinya sendiri dan komputer tuh ya brai nih wah terus kan gak perhatian saya pakai level 3 aja biar segera oke dari sini itu mobil lambat saya pindah ke kanan cek sekian dia menjauh yang saya salib tadi waduh ada lubang brai jaga jarak aman kalau naik mobil insya Allah aman karena 4 roda yang penting jangan pernah rem dadak karena rem dadak akan menyebabkan kabrakan di belakang maklum brai di belakang kita mungkin gak jaga jarak oke selalu waspada dengan manuvernya gak boleh terlalu tajam manuver oke di sini pandangan saya masih sangat jelas meskipun terbatas tapi masih terlihat jelas mungkin pamula akan bingung liatnya karena ini deres banget saya tinggal ngikutin lampu saya tinggal liatin gimana lubang terbesar itu harus dihindarin bre itu udah pengalaman tuh dia cuman sayangnya dia gak pakai rating jadi kita buntutinnya rada ini ragu sebaiknya gunakan rating ya brai untuk perpindahan lajur oke di sini kayaknya jalannya pada jelek jadi orang-orang pada geser-geser rating kiri belakang masih jauh saya mulai masuk oke enggak usah terlalu kencang yang penting bisa mendahului saja tidak pindah ke sebelah kanan biar saya bisa lihat jalan wah ini besar ini lubang wadidaw tidak tetap stay di kiri saja karena di kiri biasanya dipakai untuk motor maka lubangnya akan lebih minimum nah itu banyak kenangan karena kecepatan masih pelan aquaplaning itu masih bisa kita dihindarin dihindarin gitu brai oke brai jadi intinya di lintas provinsi jadi intinya di lintas provinsi gini kalau misalkan anda masih bisa melihat jarak pandang yang bagus masih sanggup untuk menyalip mendahului silahkan brai tapi ingat jaga kecepatan jangan akselerasi mendadak jangan manuver mendadak itu kunci utamanya selalu gunakan sabuk pengaman oke brai terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya semoga video ini bermanfaat bagi anda semua goodbye